Intro Untuk membuka aplikasi Helpdesk, ketik helpdesk.piaw.go.id pada alamat browser hingga muncul halaman Logi. Pada halaman Logi, masukkan username berupa mail riau dan password, kemudian klik tombol Logi hingga muncul halaman utama atau beranda aplikasi Helpdesk. Untuk cara kedua, menggunakan single sign phone. Caranya, klik tombol Logi with SSOrial, maka akan diarahkan ke halaman sso.piaw.go.id. Cara ini membuat user tidak perlu memasukkan username dan password secara berulang untuk login kembali. Saat ini, untuk login dengan SSO, user dapat memilih menggunakan akun IOTIS atau Smart ASN. Misalnya memilih akun IOTIS, selanjutnya masukkan username dan password akun IOTIS. Jika sudah sesuai, klik tombol Login. Selanjutnya, maka akan muncul halaman otorisasi untuk meminta izin akses SSO ke aplikasi, kemudian klik Authorize, maka akan muncul halaman utama atau beranda aplikasi Helpdesk. Pada aplikasi Helpdesk, untuk level user, terdapat beberapa menu utama, yaitu menu beranda, menu tiket, menu pengetahuan dasar, dan menu pengguna. Pada menu beranda, user dapat mengirimkan tiket untuk melakukan pengaduan atau permintaan layanan, dan di bagian bawah halaman utama, user dapat melihat artikel yang juga merupakan bagian dari menu pengetahuan dasar. Untuk mengirimkan tiket, klik tombol Kiri Tiket, maka akan muncul tampilan pengisian data pengaduan. Isilah form berikut, yaitu judul pengaduan, topik pengaduan, dan deskripsi pengaduan dengan benar. Jika data sudah sesuai, maka klik tombol Simpan, maka tiket tersebut terlihat. Silahkan kirim ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang menangani layanan atau permasalahan tersebut. Selanjutnya, menu tiket. Pada menu ini berisi status tiket yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Untuk status pending, berisi tiket yang sudah dikirim, tetapi belum diteruskan oleh admin SKPD kepada tim teknis terkait. Selanjutnya, untuk status disposisi, berisi tiket yang sudah didisposisi, tetapi belum direspon oleh tim teknis. Untuk status proses, berisi tiket yang sedang dalam proses jawab oleh tim teknis. Untuk melihat detail tiket, klik nomor tiket, maka dapat dilihat proses interaksi antara pengiring tiket dan tim teknis. Untuk berinteraksi, isi kolom komentar, kemudian klik tombol Balas Pesan. User juga dapat mengubah kembali pesan yang sudah terkirim dengan cara klik tombol Edit, kemudian ubah pesan dan klik tombol Simpan. User juga dapat menutup tiket jika dirasa jawaban dari tim teknis sudah memuaskan, cukup dengan klik tombol Tutup tiket ini, maka tiket akan berpindah status menjadi selesai. Selanjutnya, status selesai, berisi tiket yang sudah ditutup dan diselesaikan. Klik nomor tiket untuk melihat detail tiket. Selanjutnya, menu pengetahuan data yang berisi daftar artikel yang sebelumnya pernah ditangani permasalahannya. Untuk melihat salah satu artikel, klik salah satu judul artikel hingga muncul halaman isi artikel tersebut. Selanjutnya, menu pengguna terdiri dari profil dan tombol keluar aplikasi atau lockout. Untuk profil pengguna, klik Profile, maka akan muncul halaman profil pengguna. Untuk melakukan update profil, klik tombol update profil hingga muncul isian data diri yang terdiri dari Alamat email, ID Telegram yang didapatkan dengan cara Mengikuti tutorial pada link dengan tulisan klik, maka akan muncul langkah-langkah mendapatkan ID Telegram untuk pengaturan dengan sinkronisasi notifikasi dengan aplikasi Telegram. Kemudian untuk mengganti foto, klik tombol Choose File, kemudian pilih foto yang ingin digunakan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Untuk keluar aplikasi atau lockout, arahkan kursor ke menu pengguna, maka akan muncul tombol lockout. Klik tombol tersebut, maka akan keluar aplikasi dan kembali ke halaman Logit. Selanjutnya, berikut merupakan tampilan halaman utama aplikasi Helpdesk pada level tim teknis. Pada level tim teknis terdiri dari tiga menu utama, yaitu menu tiket, menu pengetahuan dasar, dan menu pengguna. Pada menu tiket, tim teknis dapat melihat status tiket yang masuk atau didisposisikan kepadanya. Yang pertama status tiket baru, yaitu tiket yang belum direspon oleh tim teknis. Untuk melakukan respon, klik nomor tiket, maka akan muncul detail tiket. Untuk menjawab tiket, isi pada kolom komentar, kemudian klik tombol Balas Pesan. Selanjutnya, status tiket proses, yaitu tiket yang sedang berjalan, proses interaksi antara pemirin tiket dan tim teknis yang merespon tiket. Untuk melihat detail tiket, klik nomor tiket. Untuk merespon kembali, isi kolom komentar, kemudian klik tombol Balas Pesan. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, tim teknis juga bisa melakukan edit atau mengubah pesan yang sudah dikirim. Dengan cara klik tombol Edit, maka akan muncul kolom Edit Pesan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, tim teknis juga bisa menutup tiket dengan klik tombol Tutup tiket, maka tiket akan berubah ke status selesai. Selanjutnya, status tiket selesai, yaitu semua tiket yang sudah diselesaikan dan ditutup oleh pengguna. Untuk melihat detail tiket, klik nomor tiket, maka dapat dilihat interaksi antara user dengan tim teknis. Selanjutnya, status tutup tiket, yaitu semua daftar tiket yang telah ditutup oleh tim teknis tersebut. Untuk melihat detail tiket, klik nomor tiket, kemudian dapat dilihat nama penutup tiket tersebut. Jika permasalahan tiket tidak sesuai dengan kapabilitas tim teknis, maka dapat klik tombol Salah Disposisi. Tiket akan dikembalikan. Selanjutnya, pada menu Pengetahuan Dasar, berisi artikel tentang kumpulan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, Untuk melihat isi artikel, klik salah satu judul artikel, maka akan muncul isi atau detail artikel tersebut. Selanjutnya, menu Pengguna. Profil Pengguna. Terdiri dari Profile dan tombol Keluar Aplikasi atau Logout. Untuk Profil Pengguna, klik Profile, maka akan muncul halaman Profil Pengguna. Untuk melakukan update profil, klik tombol Update Profil hingga muncul isian data diri yang terdiri dari Alamat email. Selanjutnya, ID Telegram yang didapatkan dengan cara mengikuti tutorial pada link dengan tulisan klik, maka akan muncul langkah-langkah mendapatkan ID Telegram untuk pengaturan sinkronisasi notifikasi dengan aplikasi Telegram. Kemudian untuk mengganti foto, klik tombol Choose File, kemudian pilih foto yang ingin digunakan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Untuk Keluar Aplikasi atau Logout, arahkan kursor ke menu Pengguna, maka akan muncul tombol Logout. Klik tombol Logout, maka akan keluar aplikasi dan kembali ke halaman Login. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi pada level user aktif SKPD. Pada halaman utama, admin dapat melihat jumlah tiket yang baru masuk, tiket yang butuh disposisi, tiket yang sedang dalam proses, dan seluruh tiket yang pernah masuk di SKPD tersebut. Admin juga dapat melihat lima topik teratas, dan prioritas terbanyak web tiket yang masuk ke SKPD tersebut. Pada tampilan aplikasi untuk level user admin, terdapat beberapa menu, yaitu menu dashboard atau halaman utama, menu info dan pengetahuan terdiri dari berita dan pengetahuan data, menu telegram terdiri dari error, menu tiket terdiri dari tiket yang salah disposisi, terdiri, baru, disposisi, disposisi, proses admin, dan selesai. Kemudian menu laporan yang terdiri dari laporan harian, bulanan, dan berjangka. Selanjutnya, menu info dan pengetahuan. Yang pertama yaitu berita. Pada halaman ini, admin dapat mengelola berita yang akan ditampilkan pada aplikasi. Untuk menambahkan berita, klik tombol tambah berita hingga muncul form pengusian data berita. Isilah data seperti judul berita, isi berita, dan status berita untuk ditampilkan atau tidak ditampilkan. Jika data sudah sesuai, klik tombol simpan. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan perubahan pada data berita, yaitu dengan klik tombol edit, hingga muncul form data berita. Lakukan perubahan data. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Selanjutnya, admin juga dapat menghapus data berita dengan cara klik tombol hapus, maka akan muncul konfirmasi. Jika yakin, klik ya. Jika tidak yakin, klik batang. Yang kedua yaitu pengetahuan dasar. Pada halaman ini, admin dapat mengelola data pengetahuan dasar yang akan ditampilkan pada aplikasi. Untuk menambahkan data pengetahuan dasar, klik tombol tambah hingga muncul laman pengisian data pengetahuan dasar. Isilah data seperti kategori, judul, lampiran jika ada, dan artikel pengetahuan. Jika data sudah sesuai, klik tombol simpan. Jika tidak, maka klik tombol batang. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan perubahan pada data pengetahuan dasar, yaitu dengan klik tombol edit hingga muncul form data. Lakukan perubahan data. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Jika tidak, klik tombol batang. Selanjutnya, admin juga dapat menghapus data pengetahuan dasar. Dengan cara klik tombol hapus, maka akan muncul konfirmasi. Jika yakin, klik ya. Jika tidak, klik batang. Selanjutnya, pada menu Telegram, terdapat submenu error, yang berisi daftar pengguna yang memiliki masalah pada saat pengaturan notifikasi aplikasi Helpdesk dengan aplikasi Telegram. Selanjutnya, menu tiket salah disposisi, yang berisi daftar tiket yang dikembalikan oleh tim teknik kepada admin. Admin dapat melakukan disposisi kembali dengan cara Klik tombol disposisi, maka akan muncul tampilan data tiket tersebut. Kemudian, masukkan kembali nama tim yang sesuai dengan kategori tiket. Jika data sudah sesuai, klik tombol simpan. Untuk mengetahui kategori tiket yang sudah diselesaikan sebelumnya, dapat dilakukan dengan cara klik tombol cek tiket. Maka, akan tampil seluruh tiket yang sudah diselesaikan oleh tim teknik sebelumnya. Selanjutnya, menu tiket baru, yang berisi daftar tiket yang baru masuk dan membutuhkan disposisi ke tim terkait. Dapat dilakukan dengan cara Untuk mengetahui kategori tiket yang sudah diselesaikan oleh tim teknik sebelumnya. Klik tombol disposisi, maka akan muncul data tiket. Kemudian, pada form penugasan tim, pilih nama tim yang sesuai dengan kategori tiket. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Untuk mengetahui kategori tiket yang sudah diselesaikan sebelumnya, dapat dilakukan dengan cara klik tombol cek tiket. Maka, akan tampil seluruh tiket yang sudah diselesaikan oleh tim teknik sebelumnya. Selanjutnya, menu disposisi. Di sini, admin dapat melihat daftar semua tiket yang sudah didisposisi kepada tim terkait. Selanjutnya, admin dapat melakukan penambahan kepada tim lainnya. Dengan cara, klik tombol disposisi, maka akan muncul data tiket. Dan untuk menambahkan tim, pada form pilih tim, masukkan nama-nama tim yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Selanjutnya, menu tiket proses. Yang berisi, daftar tiket yang sedang dalam proses respon oleh tim teknis. Selanjutnya, admin juga dapat melihat detail tiket yang sedang diproses. Dengan cara, klik nomor tiket, maka akan terlihat detail tiket tersebut. Selanjutnya, admin juga dapat merespon tiket tersebut dengan cara mengisi pada kolom komentar, kemudian klik tombol balas. Admin juga dapat mengubah pesan yang sudah dikirimkan dengan cara klik tombol edit hingga muncul kolom ubah pesan. Isilah kembali kolom tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah, klik tombol simpan. Selanjutnya, menu tiket proses admin yang berisi, daftar tiket yang sedang dalam proses oleh admin. Selanjutnya, menu tiket selesai. Pada menu ini, berisi, daftar seluruh tiket dengan status selesai atau yang sudah diselesaikan oleh tim teknis di SKPD tersebut. Admin juga dapat melihat detail tiket dengan cara klik nomor tiket, maka akan muncul detail tiket yang sudah diselesaikan. Selanjutnya, menu laporan. Yang pertama yaitu laporan harian. Menu ini untuk melihat rekapan tiket dalam bentuk hari tertentu. Untuk melihat laporan tiket pada hari tertentu, pada form cari laporan, pilih tanggal tiket, kemudian status tiket, kemudian kategori tiket. Jika sudah sesuai, klik tombol tampilkan. Jika admin ingin print laporan, klik tombol print, kemudian akan muncul laman print. Pilih printer, lalu klik tombol print. selanjutnya, menu laporan bulanan, yaitu rekap seluruh tiket pada bulan tertentu. Untuk melihat rekapnya, pada form cari laporan, pilih bulan dan tahun tiket, kemudian pilih status tiket, kemudian pilih kategori tiket, jika sudah sesuai, klik tombol tampilkan. Jika admin ingin print laporan, klik tombol print, kemudian akan muncul laman print. Pilih printer, lalu klik tombol print. Selanjutnya, menu laporan berjangka, yaitu rekap seluruh tiket pada jangka waktu tertentu. Untuk melihat rekapnya, pada form cari laporan, pilih pilih tanggal awal, kemudian tanggal akhir, kemudian status, kemudian kategori tiket. Jika sudah sesuai, klik tombol tampilkan. Jika admin ingin print laporan, klik tombol print, kemudian akan muncul alaman print. Pilih printer, lalu klik tombol print. Selanjutnya, jika admin ingin keluar aplikasi, klik nama pengguna, kemudian pilih tombol keluar, maka akan kembali ke alaman logic. Selanjutnya, tampilan aplikasi pada level super admin. Pada level ini, menu dan fitur sama dengan level admin. Hanya terdapat dua menu utama tambahan, yaitu menu pengaturan root dan menu data master. Pada menu pengaturan root, terdapat dua submenu, yang pertama yaitu submenu menu. Pada laman ini, admin dapat mengelola menu yang akan ditampilkan pada tampilan aplikasi untuk level super admin. Admin dapat menambahkan menu dengan cara, klik tombol tambah, maka akan muncul laman pengisian tambah menu. Isi data tersebut dengan baik dan benar. jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Admin juga dapat melakukan edit menu dengan cara klik tombol edit, maka akan muncul laman perubahan data. ubahlah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Admin juga dapat menghapus menu dengan cara klik tombol hapus, maka akan muncul laman konfirmasi. Jika yakin hapus, klik ya. Jika tidak, klik batal. admin juga dapat melihat submenu pada menu tersebut dengan cara klik tombol pada kolom submenu. Pada halaman ini, admin dapat melolah submenu untuk menu tersebut. Admin dapat menambahkan submenu dengan cara klik tombol tambah, maka akan muncul laman pengisian tambah menu. Isi data tersebut dengan baik dan benar. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Admin juga dapat melakukan edit submenu dengan cara klik tombol edit submenu, maka akan muncul laman perubahan data. Ubahlah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Admin juga dapat menghapus submenu dengan cara klik tombol hapus, maka akan muncul laman konfirmasi. Jika yakin hapus, klik ya. Jika tidak, klik button. Selanjutnya, pada menu yang kedua yaitu User, yang berisi daftar semua nama pengguna aplikasi, pada menu ini, admin dapat mengelola sebut User Aplikasi. Pada halaman ini, Super Admin dapat menambahkan user dengan cara klik tombol tambah, maka akan muncul laman pengisian tambah user. Isi data tersebut dengan baik dan benar. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, admin dapat mengubah data user dengan cara. Klik tombol Edit, maka akan muncul data user. Ubahlah data yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, Super Admin dapat melihat akses menu sebiak user. Dengan cara klik tombol Hakses, maka akan muncul halaman daftar akses menu user tersebut. Selanjutnya, Super Admin dapat mengelola akses menu user. Dengan cara klik tombol Kelola, maka akan muncul daftar akses menu untuk user tersebut. Pilih akses menu yang sesuai. Jika sudah, klik tombol Simpan. Selanjutnya, menu utama Data Master. Yang pertama yaitu submenu SKPD. Pada menu ini, Super Admin dapat mengelola daftar SKPD atau Satuan Kerja Tangkat Daerah. Selanjutnya, untuk menambahkan SKPD di tombol Tambah, maka akan muncul kompengisian data SKPD. Isilah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, Super Admin dapat mengubah data SKPD dengan cara klik tombol Edit, maka akan muncul data SKPD. Ubahlah data yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, admin juga dapat menghapus data SKPD dengan cara klik tombol Hapus, maka akan muncul aman konfirmasi. Jika yakin, klik Ya. Jika tidak, klik Bata. Submenu selanjutnya yaitu Level Ticket. Pada menu ini, Super Admin dapat mengolah data Level Ticket pada aplikasi Helpdesk. Selanjutnya, untuk menambahkan Level Ticket, klik tombol Tambah, maka akan muncul form pengisian data. Isilah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, untuk mengubah data Level Ticket, klik tombol Edit, maka akan muncul data Level Ticket. Ubahlah data yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, untuk menghapus data Level Ticket, klik tombol Hapus, maka akan muncul laman konfirmasi. Jika yakin hapus, klik Ya. Jika tidak, klik Bata. Submenu selanjutnya yaitu Kategori Pengetahuan. Pada menu ini, support admin dapat mengolah daftar kategori pengetahuan pada aplikasi Hapus. Untuk menambahkan kategori pengetahuan, klik tombol Lola, maka akan muncul komponisian data. Isilah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Untuk mengembah data kategori, klik tombol Edit, maka akan muncul data tersebut. Ubahlah data yang diinginkan, jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, untuk menghapus data kategori, klik tombol Hapus, maka akan muncul laman konfirmasi. Jika yakin, klik Ya. Jika tidak, klik Bata. Submenu selanjutnya yaitu Tim. Pada submenu ini, super admin dapat melihat nama-nama tim teknis aplikasi dalam bentuk kategori tiket. Selanjutnya, untuk menambahkan kategori tiket, klik tombol Tambah, maka akan muncul form pengisian data. Isilah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, untuk mengubah data kategori tiket, klik tombol Edit, maka akan muncul data kategori tiket. Ubahlah data yang diinginkan. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Selanjutnya, untuk menghapus data kategori tiket, klik tombol Hapus, maka akan muncul laman konfirmasi. Jika yakin, klik Ya. Jika tidak, klik Batal. Selanjutnya, untuk mengetahui nama petugas setiap kategori tiket, klik tombol pada kolom petugas, maka dapat dilihat daftar nama petugas untuk kategori tiket tersebut. Super Admin juga dapat menambahkan petugas dengan cara klik tombol Sambah, maka akan muncul nomor kemisian data petugas. Isilah data tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol Simpan. Simpan. Super Admin juga dapat menghapus petugas dengan cara klik tombol Hapus, maka akan muncul laman konfirmasi. Jika yakin hapus, klik Ya. Jika tidak, klik Batal. selanjutnya, jika admin ingin keluar aplikasi, klik nama pengguna, kemudian pilih tombol keluar, maka akan kembali ke halaman Logi. selamat menikmati.